Diklar Prajabatan merupakan salah satu syarat pendukung bagi aparatur sipil negara untuk mengembangkan diri guna menempati karir terbaik di lingkup pemerintahan. Namun di Papua Barat, setiap tahunnya Diklar Prajabatan hanya dilakukan sebanyak dua kali, hal ini terjadi karena terbatasnya sarana-prasarana. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat Indra Worisio. Hal ini disampaikan sebab pada lelang terbuka yang dilakukan beberapa waktu lalu banyak aparatur sipil negara yang tidak lolos dalam administrasi karena tidak memiliki sertifikat prajabatan tingkat 3. Indra mengungkapkan saat ini masih banyak aparatur sipil negara yang belum mengikuti Diklat PIM-4 dan PIM-3. Sehingga ia berharap agar aparatur sipil negara yang akan mengikuti lelang jabatan harus memperhatikannya. Sehingga ketika dilakukan lelang jabatan, mereka tidak lagi tergancal dengan persyaratan sertifikat. Bapak persyaratan, apa ini? Ya, jadi terkait dengan lelang jabatan ini, kita di Badan Diklat ini sepertinya banyak pegawai yang terlalu kurang memperhatikan Diklat PIM-3 dan PIM-4. Sehingga ini kan hal baru dengan prosesnya dengan jabatan harus memperhatikannya. Nah, jabatan yang mereka duduk sekarang ini kan kita duduk langsung, baru nanti orang ikut Diklat. Mungkin perubahan ini bisa dialihkan, jadi mereka duduk dulu baru ikut Diklat. Sehingga ada lelang begini, mereka tidak terlalu ingin dengan Diklat yang bersyaratan yang mereka ikut. Karena begitu persyaratan datang, banyak yang datang di rekomendasi. Ya, itu harapan saya tidak terlalu ingin. Mungkin ya bagi pejabat-pejabat yang belum pernah ikut, mungkin ya mereka harus ikut semuanya. Sehingga dalam lelang jabatan dan hal baru di provinsi ini, mungkin mereka banyak ya tidak kecewa. Lebih lanjut, Indra juga menambahkan setiap tahun, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat hanya melaksanakan Diklat perjabatan sebanyak dua kali. Hal ini terjadi karena keterbatasan sarana-prasarana seperti ruang belajar dan asrama bagi peserta. Kita di Diklat Pim-3 ini kalau PIM-3, setiap tahun kita laksanakan PIM-3 hanya bisa dua angkatan. Karena kita terbatas dengan sarana-pras, atau terhadap ruang belajar dan asrama. Sehingga banyak kabupaten yang melaksanakan sini mereka terkena. Nah, contohnya PGA pun pas kita kosong. Karena direksi waktu PIM ini lebih panjang. Mereka satu bulan di Diklat Pim, tapi keluar 60 hari efektif. Jadi direksi waktu, jadi kita bisa laksanakan dua angkatan saja. Karena sar-pras. Setiap tahun, Tuhan? Iya, sebetulnya kalau sar-pras menunjangkan kita bisa buka untuk keluar kabupaten, luar provinsi, kabupaten yang ada. Cuma kita punya sar-pras ini sangat kurang. Sehingga kita menjalankan dua angkatan juga. Satu angkatan harus selesai dulu, bersatu angkatan lagi. Itu karena sar-pras. Sehingga kita puluh asrama sini cuma dua. Satu asrama ini diperuntukkan untuk PIM empat kamar. Ya, untuk perjabatan. Sedangkan PIM minimal satu semi-hotel, satu kamar, dua orang. Itu sangat. Terpaksa mereka harus tidur juga empat kamar, tapi yang pakai dua kamar. Kita sini sangat terbatas. Sar-prasnya kalau sar-pras menunjang banyak sekali. Kita menjalankan dikelat kabupaten ini ingin laksanakan di provinsi. Untuk mendukung badan pengembangan sumber daya manusia daerah Provinsi Papua Barat, maka sangat dibutuhkan sarana pendukung yang lebih baik, mulai dari ruang kelas, tempat belajar, asrama, dan tenaga pengajar. Dengan begitu pelaksanaan, dikelat perjabatan berlangsung secara kontinu dalam waktu satu tahun. Sehingga banyak aparatur si penegara yang bisa mengikuti dikelat perjabatan dan memiliki sertifikat. Jimmy Tabisu mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.